Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Dulu pas aku kecil, aku pernah main ke rumah salah satu temanku yang ternyata punya reef tank atau aquarium air laut. Sesuai namanya, reef tank adalah sebuah aquarium yang mengaplikasikan kehidupan di area koral ke dalam medium yang lebih kecil, yaitu aquarium. Karena memang suka banget sama ikan dan segala macam pernak-perniknya, aquarium air laut itu tentu jadi sebuah objek yang aku pantengin terus. Tapi udah 10 menit pantengin aquarium itu, kok nggak ada ikannya sama sekali? Isinya cuma karang-karangan doang, tapi terumbu karang tersebut hidup, bergoyang-goyang mengikuti arus kecil yang ada di dalam aquarium. Pas aku tanya ke temanku, aquarium tersebut memang hanya memelihara terumbu karang saja, tanpa organisme lain yang ikutan dipelihara. Tanpa ikan, tanpa udang, hanya anemon saja. Ternyata memelihara batu juga bisa menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Contohnya ya pelihara terumbu karang ini, walau mereka makhluk yang nggak bisa gerak, tapi mereka bisa dipelihara. Sama seperti tumbuhan air di dalam aquarium tawar. Kalau kamu jatuh cinta dengan kehidupan bawah air seperti yang ada di film Finding Nemo, beberapa terumbu karang dan anemon ini bisa jadi pilihan. Tetapi harganya juga murah-murah. Inilah 7 terumbu karang dan anemon yang harganya cukup ekonomis. Apa saja ya? Nah, tonton videonya sampai habis. Yang pertama, Stichodatila gigantea. Selain lewat banyak film dokumenter rilisan Channel National Geographic, eksotisme kehidupan di dalam laut juga digambarkan dengan baik dalam film Finding Nemo yang rilis pada tahun 2003. Salah satu yang paling disorot adalah kehidupan para ikan badut yang jadi karakter utama dalam film tersebut. Nah, anemon ini menjadi salah satu anemon yang paling sering melekat pada kehidupan para ikan badut. Stichodatila gigantea atau yang bisa disebut anemon laut sering diperlihatkan sebagai rumah dari ikan badut. Bentuk anemon ini mirip kayak rambut gimbal atau simpelnya sih kayak karpet bulu. Karena bentuknya yang mirip besar rebut, jadinya banyak ikan yang manfaatkan anemon ini sebagai tempat tinggal. Stichodatila gigantea memiliki diameter yang biasanya nggak lebih besar dari 50 cm atau sekitar 1,6 kaki dan maksimum 80 cm atau 2,6 kaki. Anemon karpet muncul dalam banyak warna, biasanya berwarna coklat atau kehijauan, serta ungu atau merah muda yang mencolok juga biru tua atau hijau cerah. Stichodatila gigantea yang sehat akan memiliki tentakel yang sangat lengket saat disentuh, dengan daerah kartu yang kuat pada permukaan. Anemon karpet memiliki alga bersel tunggal simbiotik yang disebut sebagai zoo santelai. Nah, si ganggang ini menjalani fotosintesis untuk menghasilkan makanan dari si sinar matahari. Nah, makanan yang dihasilkan dibagi dengan anemon, lalu yang sebagai imbalannya memberi ganggang, tempat berlindung, dan mineral. Zoo santelai diakini memberi warna coklat atau kehijauan pada tentakel. Anemon karpet juga dapat memakan partikel halus yang terperangkap di tubuhnya. Anemon ini belum diketahui bisa memakan hewan yang besar. Anemon karpet nggak terdaftar sebagai hewan yang terancam punah di Indonesia. Namun, seperti hewan lain yang dijual untuk perdagangan akwarium hidup, banyak yang mati sebelum mencapai perdagang. Tanpa perawatan profesional, sebagian besar mati setelah dijual ke publik. Anemon ini emang agak tricky, guys. Anemon yang bertahan hidup nggak mungkin berkembang pihak dengan sukses di penangkaran, seperti makhluk lain di zona intertidal. Mereka dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti reklamasi dan polusi. Diinjak-injak oleh pengunjung yang ceroboh dan pengambilan yang berlebihan juga berdampak pada populasi mereka. Di marketplace, harga anemon ini terbilang murah, hanya Rp60.000 hingga Rp65.000 saja per buah. Anemon ini bisa jadi teman paling pas sekaligus menjadi rumah bagi ikan badut. Yang kedua adalah Heliofungia plate. Genus Heliofungia dideskripsikan pertama kali oleh John West Wells pada tahun 1966. Sama seperti anemon karpet, Heliofungia plate atau anemon piring juga dianggap sebagai salah satu yang populer di kalangan penghobi Riftank. Sebabnya adalah bentuknya yang eksotis, juga warnanya yang beragam. Berbeda dengan anemon karpet. Anemon piring ini punya tetangkel yang panjang-panjang. Salah satu jenis dari anemon piring yang terkenal adalah Heliofungia actinoformis, yang stoknya lumayan banyak di pasar lokal maupun di marketplace. Anemon piring atau Heliofungia actinoformis bukanlah satu-satunya anggota dari genusnya karena ada Heliofungia pralinae. Anemon ini sebelumnya dianggap sebagai subspesies dari genus fungia karena kerangka mereka cuma berbeda secara detail. Kasus ini terjadi sampai ahli biologi karang menyadari perbedaan ukuran dan bentuk polipnya. Karang Heliofungia memiliki polip terbesar dari semua karang batu. Di area terubu karang, anemon ini umumnya menghuni daerah dangkal di laguna yang tenang dengan dasaran berpasir atau berlumpur. Karang ini benar-benar indah, tetapi dengan tentakelnya yang panjang, mereka sering disalahartikan sebagai anemon. Perbedaan karang dan anemon yaitu di mana karang menghasilkan kerangka luar dari kalsium karbonat, sedangkan anemon tidak. Dalam beberapa kasus, mereka memiliki warna yang sama persis dan dapat terlihat seperti miniatur Magnificent Sea Anemon Heteractis Magnificent ketika dewasa. Mereka juga memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan beberapa spesies Euphilia, salah satu jenis anemon. Terutama saat masih muda dan masih berhubungan dengan batuan. Di pasaran, harga anemon ini terbilang masih sangat terjangkau, hanya sekitar 60-180 ribuan saja. Nomor 3, Heteractis Aurora. Anemon ini sebenarnya masih satu kategori sama anemon karpet, soalnya sama-sama datang dari keluarga Stichodactylae. H-Aurora terdapat di Mikronesia dan juga di Melanesia hingga Afrika Timur. Ia juga hadir di Laut Merah dan di Australia hingga ke Pulauan Ryukyu. Sampai sia-sini, hidup di antara karang dan di sepanjang tepi karang berbatu dan di lereng. Biasanya di daerah dengan arus yang kuat, mereka menempel pada permukaan. Dan tetap sebagian terkubur dalam sedimen atau pasir. Ketika terancam, mereka dapat menarik diri sepenuhnya dari pandangan ke dalam substrat. Mirip kayak ikan yang langsung masuk ke pasir pas takut. Heteractis Aurora yang cantik ini mudah dikenali karena tentakel manik-manik yang menjadi ciri uniknya. Tentakel tersebut memiliki bintik-bintik putih yang membesar menjadi sebuah bentuk seperti manik-manik. Seringkali pembekakan ini terjadi di sepanjang tentakel membuatnya seperti untayan manik-manik. Terkadang membuat ponjolan akan melingi tentakel seperti terlihat seperti pita. Anemon ini telah ditemukan sebagai inang bagi tujuh spesies ikan badut yang berbeda serta domino damselfish. Ini adalah anemon favorit dari salah satu ikan badut bernama Clark Clownfish. Mereka juga dikenal sebagai anemon pembibitan karena di alam sering menjadi rumah sementara bagi ikan badut muda dalam perjalanan mereka untuk menemukan anemon inang yang lebih cocok ketika dewasa. Harga anemon pasir di pasaran berkisar antara 50 hingga 179 ribu rupiah. Yang keempat, Eufilia divisa. Tahun ditemukannya coral ini masih belum terlampau lama. Jika biasanya sebuah karang ditemukan udah ratusan tahun lalu, Eufilia divisa ditemukan tahun 1979 lalu. Di luar negeri, mayoritas menyebut coral ini sebagai frog spawn coral. Mengapa namanya seperti itu masih jadi tanda tanya? Mungkin karena bentuknya coral ini mirip dengan tempat para katak menaruh telurnya. Frog spawn coral dapat dirawat dengan mudah, tapi bisa juga menjadi tantangan. Seperti jenis lain dari kainusnya, coral ini jadi indikasi yang pertama memperingatkanmu bahwa kualitas air di dalam akwarium terbilang kurang bagus. Untuk memelihara coral ini direkomendasikan banget buat kamu yang memiliki pengalaman cukup buat mengetahui soal seluk beluk sebuah coral. Namanya juga coral, frog spawn coral juga jadi sebuah spot yang dimanfaatkan sama beberapa jenis udang buat perlindungan di tentakelnya. Tentakel ini yang akan menyengat karang di dekatnya dan memberi ruang bagi para udang sekaligus menyediakan makanan lezat buat mereka. Eufilia divisa hidup di laut Indo-Pasifik. Coral ini telah sukses di budidaya dalam penangkaran dan merupakan salah satu spesies eufilia yang lebih murah. Karang-karang ini tidak hermatipik, yang berarti tidak berkontribusi pada struktur terumbu. Namun di alam liar dibutuhkan waktu 2 tahun loh buat sebuah koloni untuk terisi kembali. Ada khawatiran kalau coral ini kebanyakan diambilin dan populasinya jadi berkurang. Di beberapa negara, mengambil coral ini menjadi sebuah tindakan yang dilarang. Menyebarkan karang ini sangat penting dalam menestarikan koloni di liar alamnya. Coral ini menjadi salah satu yang paling banyak dipelihara di dalam akwarium oleh para pengupi dan sering disebut sebagai karang babut. Tok mereka di pasaran cukup banyak. Jadi kamu bisa mendapatkan karang babut ini di marketplace dengan cukup mudah. Harganya juga masih terjangkau, sekitar Rp160 ribuan saja. Yang kelima, anemon jagung. Anemon jagung atau bubble tip anemon menjadi anemon berikutnya yang terkenal menjadi rumah bagi banyak jenis ikan badut. Salah satunya, Amphipirion melanopus yang hidup di perairan Indonesia. Bubble tip anemon secara ilmiah bernama Entagmea quadricolor. Diketahui menjadi inang bagi beberapa spesik ikan badut. Makhluk berwarna-warni ini memiliki tentakel yang membentuk sebuah tekstur berbentuk buah bir di bawah ujungnya. Terkadang tentakelnya nggak kelihatan bengkap, menyerupai tentakel. Anemon tentakel panjang, makrodaktila dorensis. Para ilmuwan masih belum menemukan penyebab formasi berbentuk buah bir yang ada di tubuh mereka. Beberapa penelitian berspekulasi bahwa gelmung berbentuk tentakelnya ini karena anemon ini membutuhkan lebih banyak pencahayaan. Anemon jagung tersedia dalam beberapa warna, tapi biasanya berwarna coklat, hijau, atau hijau kebiruan. Hewan-hewan ini juga terkadang memiliki warna merah jambu, merah, atau merah bata. Anemon jagung dengan bentuk mawar merah muda dianggap langka dan harganya lebih tinggi daripada anemon jagung berwarna lain. Makhluk ini ditemukan di samudera Indo-Pasifik, antara Laut Merah dan Samoa. Populasi mereka cukup dan nggak ada dalam daftar merah IUCN untuk spesies yang terancam punak. Anemon ini dapat ditemukan di kedalaman 39 meter di zona intertidal, merupakan daerah pasang surut yang dipengaruhi oleh kegiatan pantai dan laut. Mereka biasanya mengubur kolam pedal mereka ke jela-jela, dengan cepat menarik kembali ke dalamnya jika mereka merasa terancam. Mereka berbagi hubungan simbiosis dengan ikan badut, di mana ikan badut menyediakan makanan dan anemon jagung memberikan perlindungan, sebuah hubungan yang sangat cingcai. Anemon jagung bisa dengan mudah kamu temukan di marketplace. Harganya berkisar antara Rp65.000 hingga Rp100.000. Yang keenam, karang meja. Karang meja menjadi salah satu karang yang paling banyak tersebar di perairan tropis, pastinya juga ada di Indonesia. Karang meja datang dari genus Acropora. Karang meja memiliki bentuk yang berbeda-beda, seperti kepeng atau bercabang, tergantung di mana habitatnya tumbuh. Kamu pasti pernah melihat karang ini pas diving di dalam laut. Acropora adalah salah satu kelompok karang yang paling tersebar luas di dunia. Selama 1,8 juta tahun terakhir, kelompok karang ini telah berkembang, membantu mendukung kehidupan laut selama periode perubahan permukaan laut yang cepat. Acropora juga dikenal sebagai karang staghorn. Mereka dapat tumbuh lebih cepat daripada banyak kelompok karang lainnya, dan kerangka batau kabur mereka menjadi sangat penting untuk membantu terumbuk karang di seluruh dunia. Spesies Acropora telah ada selama 50 juta tahun yang lalu. Selama 1,8 juta tahun terakhir, serangkaian zaman es di mana gletser benua berulang kali terbentuk dan mencair, berarti permukaan laut naik dan turun dengan cepat. Selama periode inilah, Acropora membangun dominasi. Karang staghorn jadi sukses karena koloni mereka memiliki tingkat pertumbuhan karang tertinggi, juga karena mereka bereproduksi dengan fragmentasi, yang membantu menciptakan terumbu baru. Makanya, karang ini menjadi salah satu karang terseburu di lautan tropis. Acropora juga menjadi salah satu karang yang juga banyak dicumpai di pasaran. Namun harganya terbilang agak tinggi, sekitar 100 ribuan per buah. Yang ke-7, Goniopora Coral Goniopora adalah karang misterius yang menarik perhatian banyak penghobi terumbu karang dan rift tank. Mereka adalah karang batu poli besar yang indah dan hadir dalam berbagai warna. Juga memiliki penampilan seperti bunga yang menampakkan estetika menarik karena melihat karang ini terbawa arus di dalam akwarium. Memelihara karang ini bukanlah tanpa tantangan. Untuk waktu yang lama, Goniopora dianggap sebagai karang yang mustahil buat dipelihara. Bahkan ada berbagai diskusi online tentang baik dan buruknya untuk terus-menerus mengambilnya dari alam karena daya tahannya yang buruk. Masalah dengan mortality rate mereka menjadi sesuatu yang nggak benar karena Goniopora nggak mudah mati. Seekor Goniopora segar dari alam liar akan muncul di toko ikan dengan penampilan yang amat menakjubkan. Warnanya intens, polipnya memanjang dengan baik dan jadi rumah bagi ikan badut. Menjadikannya pembelian yang wajib dan menarik buat para penghobi. Karang biasanya akan tetap sehat sampai sekitar 3 hingga 6 bulan. Pada saat itulah, keadaan jadi memburuk dan koloni tiba-tiba menolak buat membuka diri. Dari sana, apa yang tampak seperti infeksi terjadi. Nggak lama kemudian, kira-kira hampir dalam semalam, karang bisa mati lalu meninggalkan kerangka berwarna putih. Hobi melihara karang telah berkembang secara signifikan sejak karang ini terkenal menjadi pelihara yang sulit. Sekarang, semakin banyak penghobi yang sukses memelihara karang ini. Di marketplace sendiri, karang ini dijual dengan harga yang lumayan tinggi, sekitar 285 ribu rupiah. Jelas, melihara karang yang mahal bisa jadi tantangan seru buat kamu. Beb, akhir kesimpulan. Itulah beberapa jenis karang dengan harga yang terbilang murah, serta stoknya aman di pasaran. Buat memulai merakit rift tank, karang, anemon, atau koral menjadi salah satu komponen yang sangat penting. Dengan harga yang beragam dan cukup terjangkau, nggak ada alasan buat kamu ragu merakit rift tank kamu. Mungkin saja di tahun depan harganya bisa naik? Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video Nakabotik selanjutnya. Sampai jumpa di video-video Nakabotik.